Kita akan berlatih kalimat yang menggunakan istilah Jikangga Arimas Yang artinya ada waktu Dan juga bentuk negatifnya Jikangga Arimaseng Tidak ada waktu Pada bagian subjek yaitu Jikang Ini nanti akan kita modifikasi menggunakan noun modifier Misalkan contoh kalimat yang pertama Ada waktu untuk belajar bahasa Jepang Pada bagian waktu, pada bagian Jikang Ini nanti akan dimodifikasi dengan frasa belajar bahasa Jepang Sekali lagi kita amati dulu kalimat bahasa Indonesia Ada waktu untuk belajar bahasa Jepang Caranya, struktur kalimatnya harus kita balik terlebih dahulu Yang kita terjemahkan adalah yang paling belakang Ada waktu untuk belajar bahasa Jepang Jika kita artikan yang versi bahasa Jepang ini dari paling belakang menuju ke sebelah kiri Ini nanti akan urut Ada Kita lihat contoh pengembangan kalimat berikutnya Masih tetap kita akan mengembangkan bagian Jikang Waktu yang menjadi subjek dari kalimat ini Ada waktu untuk menemui teman di restoran Sekali lagi harus kita balik terlebih dahulu sebelum diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang Kita lihat paling ujung dari kalimat ini adalah di restoran Pada bagian kata kerja au ini merupakan kata kerja bentuk kamus Karena jika kita gunakan pola kalimat non-modifier Maka bentuk kata kerja ini harus dijadikan bentuk futsuke atau bentuk pendek Karena pada kalimat ini tidak terkait dengan adanya tensis Maka kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk kamus Aimas menjadi au Sekarang akan kita coba menggunakan modifikasi pada kalimat Jikangga arimaseng Tidak ada waktu Kalimat yang pertama Tidak ada waktu untuk makan pagi Untuk makan pagi Harus kita balik Struktur kalimatnya diawali dengan bagian paling belakang dari kalimatnya Asago hang o Taberu jikangga arimaseng Kalimat berikutnya Tidak ada waktu untuk bermain bersama teman Kita lihat kalimat yang paling belakang atau yang paling ujung ini adalah bersama teman Asobu ini merupakan bentuk futsuke dari asobimas Bermain Agar kita mudah dalam melakukan pembentukan kalimat yang menggunakan non-modifier dalam kalimat majemuk bahasa Jepang Hal yang sangat dituntut adalah kita harus bisa mengubah kata secara tepat dan benar ke dalam bentuk futsuke atau bentuk biasa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati